Tata menyebut penggeledahan salah satu ruangan unit di Kementerian Ketenagakerjaan adalah untuk perkara baru. Namun detailnya untuk kasus apa dan apa saja barang bukti yang diamankan, Wakil Ketua KPK belum bisa merinci. Namun, beredar informasi, penggeledahan yang berlangsung di dua tempat kantor Kemenaker dan rumah mewah di Bekasi berkaitan dengan dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menggeledah salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung sekitar dua jam dari Jumat siang hingga sore hari. Diduga terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia, TKI. Selain di kantor Kemenaker, tim penyidik juga menggeledah sebuah rumah di perumahan Taman Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Usai penggeledahan, petugas membawa dua koper dari dalam rumah. Saat petugas keamanan ditanya ke pemilikan rumah mewah ini, petugas hanya mengatakan yang tinggal adalah orang baru. Beralih ke informasi lainnya, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home UFH untuk aparatur sipil negara ASN DKI Jakarta.